Ternyata punya kemampuan dalam menetralkan logam berat, bahan kimia, dan pesticida yang masuk ke tubuh ayam. Sementara untuk kandungan seratnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak selarumahan, mengapa tidak? Salah satu jenis pakan yang bagus untuk ayam adalah hijau-jauan. Hijau-jauan ini bisa Anda dapat dari sayur mayur dan juga daun-daunan, di mana sayuran dan daunan tersebut memiliki beragam manfaat bagi tubuh kembang dan juga kesehatan ayam. Nah terkait hal itu, pada video kali ini kami Arido Farm akan coba mengulas tentang 7 jenis sayuran dan daunan yang bermanfaat untuk ayam. Di mana materi kali ini berasal dari berbagai sumber yang telah berhasil kami rangkum. Harapan kami, mudah-mudahan video yang kami bagikan kali ini bisa bermanfaat buat Anda. Untuk itu, kami ucapkan selamat menonton. Oke, untuk yang pertama adalah daun pepaya. Meskipun memiliki rasa yang pahit, ternyata daun pepaya cukup digemari ayam lho. Ayam-ayam bisa sangat lahat ketika pakan yang mereka makan dicampur dengan irisan daun pepaya. Oleh karena itu, banyak petanak yang memanfaatkan daun ini sebagai penambah nafsu makan sekaligus melancarkan pencernaan ayam. Usut-penyawusut, daun pepaya ternyata memiliki kandungan yang sangat baik bagi pertumbuhan dan kesehatan ayam. Sebut saja salah satunya enzim papain. Enzim papain ini berfungsi sebagai pemecah protein dari sumber makanan yang masuk ke dalam tubuh ayam menjadi asam amino. Dimana asam amino itu sendiri memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan masa otot, memperkuat tulang, memperbaiki jaringan tubuh, sebagai antioksidan, membentuk antibody, dan banyak lagi. Selain enzim papain, daun pepaya juga kaya akan vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Kemudian daun ini juga mengandung sejumlah mineral, seperti kalsium, magnesium, serta zat besi. Oh ya, terkait manfaat daripada daun pepaya, Alhamdulillah kami juga sudah pernah mengulasnya ya. Waktu itu daun pepaya kami gunakan untuk mengatasi kanibalisme pada ayam. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda bisa tonton video kami yang berjudul Terbukti Cara Ampuh Mengatasi Ayam Kanibal, Coper, Bangkok, KUB, AK, Ayam Kampung, dan lain-lain. Baik, selanjutnya, mengenai sayuran ataupun daun-daunan yang bermanfaat untuk ayam, yang kedua adalah kangkung. Kangkung merupakan jenis sayuran yang sangat mudah didapatkan di negeri kita tercinta ini. Selain itu, harganya pun cukup murah. Namun demikian, jangan anggap enteng sayuran yang satu ini, sebab di dalamnya terkandung zat dan senyawa yang bermanfaat bagi ternak ayam Anda, seperti vitamin, mineral, antioksidan, dan lain sebagainya. Mengenai kandungan antioksidan dan vitamin C pada kangkung, diketahui memiliki manfaat yang luar biasa, yakni dapat membantu menyerap racun dan membuangnya dari tubuh ayam. Kemudian, selain daripada itu, kangkung juga bagus dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sebab di dalamnya kaya akan kandungan vitamin B1, B2, B3, dan B6, yang mana vitamin-vitamin B tersebut juga berfungsi untuk memperbaiki sel-sel pada tubuh ayam, supaya dapat diregenerasi dengan baik. Luar biasa sekali bukan? Apalagi kangkung juga kaya akan mineral, seperti kalium dan natrium, di mana selain dapat mencegah dehidrasi, mineral-mineral tersebut juga mampu menjaga kesimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh ayam. Lanjut, untuk jenis sayuran atau daun-daunan yang ketiga, yaitu daun katuk. Daun katuk diketahui mempunyai kadar klorofil atau zat hijau daun yang tinggi. Oleh karena itu, wajar saja, jika kandungan antioksidannya juga tergolong tinggi, selain antioksidan, daun katuk juga mengandung zat besi, kemudian kalsium, protein, vitamin A, B, dan C, kemudian fosfor, lemak, dan lain-lain. Mengingat terdapat beraneka ragam kandungan zat dan setiap pada daun katuk, jadi sangat lumrah kiranya jika para petanak sering memanfaatkannya, seperti untuk menjaga kesehatan ayam, menguatkan tulang ayam, membuat jago pacak semakin jos, dan lain sebagainya. Dan lebih hebatnya lagi, dari hasil penelitian, daun katuk juga memiliki sifat anti-kuman dan anti-protosua. Jadi semakin lengkap ya manfaat dari daun katuk ini, maka dari itu tidaklah mengherankan, jika sebagian petanak kita senantiasa memasukkan daun katuk ke dalam daftar menu makanan ayam. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk jenis sayuran atau daunan yang keempat, yakni bayam. Bayam adalah salah satu sayuran yang sangat mudah kita jumpai. Selain harganya murah meriah, masih ada lagi keunggulan dari bayam, yaitu sayuran ini kaya akan nutrisi yang bermanfaat buat tena ayam Anda. Sebut saja salah satunya vitamin K. Diketahui, kandungan vitamin K seperti yang terdapat pada bayam memiliki peranan yang cukup penting. Di antaranya, untuk mempercepat proses pembekuan darah ketika terjadi luka pada ayam. Kemudian, vitamin K juga berfungsi dalam meningkatkan penyerapan kalsium, menambah kepadatan tulang, serta menjaga tulangan ayam agar tetap luat. Tak cuma itu saja, pada bayam juga mengandung flavonoid yang memiliki fungsi sebagai antioksidan. Sehingga, dapat memberikan pelindungan bagi ayam-ayam Anda, terhadap bahaya radikal bebas. Nah, selain vitamin K dan flavonoid, bayam juga mengandung beraneka ragam vitamin lainnya, seperti vitamin A, vitamin C, B kompleks, dan juga vitamin E. Lalu, di dalam sayuran yang kaya serat dan klorofil ini, ternyata juga memiliki berbagai kandungan mineral loh, diantaranya kalsium, zat besi, magnesium, asam folat, serta yang lainnya. Oke, mengingat ada begitu banyak kandungan nutrisi yang terdapat pada bayam, maka tidak sedikit petanak yang memberikan bayam kepada tena ayamnya. Tentu hal ini untuk mengambil manfaat dari bayam tersebut ya, seperti untuk meningkatkan stamina dan kegebalan ayam, lalu melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan mata, menguatkan tulang otot dan sendi ayam, kemudian membuang racun dalam tubuh ayam, dan lain sebagainya. Lanjut, untuk jenis sayuran ataupun daun-daunan yang kelima adalah daun kenikir. Sebagai tanaman yang kaya akan kandungan nutrisi, banyak yang menganggap daun kenikir merupakan salah satu makanan sehat. Anggapan ini sangat wajar ya, sebab di dalam daun kenikir, mengandung diantaranya karbohidrat, serat, protein, air, serta beberapa jenis vitamin dan beta-karoten. Tak hanya itu, di dalam daun kenikir, juga mengandung banyak mineral, seperti kalsium, kalium, fosfor, magnesium, zat besi, dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya sebagai makanan sehat saja, ternyata, tanaman yang berasal dari Amerika Latin ini, juga dipercaya memiliki banyak hasil sebagai tanaman obat. Kenapa bisa begitu? Sebab, diketahui, kenikir memiliki sifat antioksidan, antiradang, antibakteri, dan banyak lagi. Dan untuk antioksidannya sendiri, ada lebih dari 20 jenis bahan antioksidan, yang telah ditemukan di dalam tanaman kenikir. Sehingga, sangat wajar jika tidak sedikit kalangan, termasuk di antaranya peternak, yang memanfaatkan daun kenikir ini. Nah, dalam dunia peternakan, daun kenikir punya hasilnya luar biasa ya, antara lain, untuk menambah napsu makan dan stamina ayam, menguatkan tulang dan otot ayam, kemudian melindungi ayam dari kuman dan virus, serta lain sebagainya. Tak cuma itu, daun kenikir ternyata juga berfungsi untuk mengeluarkan racun dari tubuh ayam. Hal ini dikarenakan, kenikir mengandung vitamin C dan E, serta flavonoid, yang bermanfaat sebagai detoksifikasi alami. Kemudian, sama seperti bayam, kandungan vitamin A, C, dan E pada kenikir, berfungsi untuk meningkatkan metabolisme pada tubuh ayam. Selain itu, yang lebih hebatnya lagi, vitamin A, C, dan E tersebut, dapat menaikkan antibody dan stamina ayam, sehingga sangat berguna dalam melawan berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Baik, sekarang kita beralih ke jenis sayuran atau dedaunan yang ke-6, yaitu sawi. Sawi merupakan salah satu sayuran yang memiliki jenis beraneka ragam, mulai dari sawi hijau seperti pak choy dan chai sim, sawi pahit, hingga sawi putih. Meskipun berbeda-beda jenis, akan tetapi, kandungan nutrisi yang terdapat pada sawi, rata-rata hampir sama ya. Mengenai kandungan yang terdapat dalam sawi, beberapa diantaranya adalah vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian, sawi juga mengandung berbagai macam mineral, seperti kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, kalium, dan lain-lain. Selain itu, sawi juga dikenal sebagai salah satu sayuran yang kaya akan serat dan antioksidan. Bahkan, kandungan vitamin A dan C-nya tergolong cukup tinggi. Oh ya, mengenai manfaat sawi bagi ayam, sebetulnya cukup beragam ya. diantaranya, untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, menguatkan tulang, menambah stamina, mengurangi peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan berbagai manfaat positif lainnya. Selain itu, kandungan klorofil yang tergolong tinggi pada sawi, ternyata punya kemampuan dalam menetralkan logam berat, bahan kimia, dan pesticida yang masuk ke tubuh ayam. Sementara untuk kandungan seratnya, dapat mendorong racun dalam sistem pencernaan, dan mengeluarkannya melalui kotoran. Oke, untuk yang terakhir atau yang ketujuh, jenis sayuran atau daun-daunan yang bermanfaat buat ayam, adalah daun kelor. Secara alami ya, tanaman kelor telah terbukti sebagai sumber gizi, dan memiliki hasil obat, di mana kandungan yang dimiliki kelor, berkali-kali lebih besar dibandingkan tanaman lain. Dikutip dari Toripah dan kawan-kawan tahun 2014, berbunyi, kelor diketahui mengandung lebih dari 90 jenis nutrisi, berupa vitamin esensial, mineral, asam amino, anti penuaan, dan anti inflamasi. kelor mengandung 539 senyawa, yang dikenal dalam pengobatan tradisional Afrika dan India, serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional, untuk mencegah lebih dari 300 penyakit. Wow, sangat luar biasa ya. Selain itu, tanaman yang memiliki sifat anti-dakteri dan anti-jamur ini, juga mengandung 46 macam antioksidan, dan secara alami, kelor juga mengandung 18 dari 20 asam amino esensial, yang dapat diserap tubuh dengan baik. Nah, untuk para petenak, bagian dari tanaman kelor yang kerap dimanfaatkan, adalah daunnya. Sebab daun kelor memang memiliki banyak manfaat buat ayam, diantaranya adalah untuk mengeluarkan racun dalam tubuh ayam, menurunkan tingkat stres, mencegah kerusakan hati dan dijal ayam, menguatkan sel telur, meningkatkan produksi telur, dan lain sebagainya. Oh ya, mengenai apa saja manfaat daun kelor untuk ayam, Alhamdulillah, kami sudah pernah mengulasnya, secara khusus dalam sebuah video ya. Dan, pada video tersebut, kami juga sampaikan bagaimana trik mengolah daun kelor, agar fungsinya bisa lebih maksimal. Selain itu, ada pula informasi tentang, tata cara pemberian daun kelor berikut dengan takarannya. Anda ingin tahu? Silahkan nanti Anda tonton video kami, yang berjudul, Menguat manfaat dan cara mengolah daun kelor untuk ayam. Oke, itu dia tadi materi tentang 7 jenis sayuran atau daun-daunan, yang bermanfaat untuk ayam. Harapan kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kali ini, dapat membawa efek positif bagi usaha tanah ayam Anda. Dan, karena kami merasa video ini masih jauh dari kata sempurna, maka untuk itu, kami mohon maaf, jika masih terdapat kekurangan, kalpaan, kegeliruan, ataupun hal-hal yang kurang diperkenankan. Sampai jumpa lagi pada video sharing berikutnya. Salam Pohok Petok, Salam Pertanak Indonesia, sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!